Intro Kejaksaan Negeri Lebong akhirnya menetapkan tersangka berinisial TR dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Sekretariat DPRD tahun 2016 lalu menjadi DPO atau Daftar Pencarian Orang ditetapkan menjadi DPO karena dianggap tersangka tidak kooperatif dalam penanganan kasus dugaan korupsi di Sekretariat DPRD Lebong Kejari Lebong telah menyebar luaskan informasi pencarian tersangka di seluruh provinsi Bungkulu baik di udara maupun di lintas darat Tak hanya itu, Jaksa telah berupaya mencari tersangka dengan melacak keberadaannya melalui sinyal handphone miliknya Namun keberadaannya hingga saat berita ini dirilis belum diketahui Berbeda dengan 4 tersangka lainnya, mantan ketua DPRD Lebong sekaligus mantan calon bupati yaitu tersangka TR tidak mengikuti panggilan Jaksa tercatat sebanyak 3 kali panggilan Oke siap, kelihatannya sudah kami lakukan sehingga yang bersangkutan itu sekarang sudah bahasanya ya sudah peken lah ya Jadi kalau misalnya di beberapa pintu keluar Bungkulu itu dari darat dan udara kelihatannya sudah tahu, tapi katanya informasi juga mungkin sebelum itu kita nyatakan juga yang bersangkutan bisa jadi tidak ada di Bungkulu gitu loh Sehingga bisa, karena kami juga menggunakan semua sarana yang kami punya termasuk pelakon tracing keberadaan yang bersangkutan melalui gadgetnya gitu loh Dari lokasi, Rega Saputra, Lebong TV, Melapan